Yahoo! Minasan! Welcome back again with Mr.K di sini! Buat yang ngikutin Mr.K di Instagram atau ngeliat komenan di Youtubenya Arthur The Library of Wahara Akhirnya, video rangkuman dari teori buatan Arthur yang Mr.K remarknya udah beres Teori yang nantinya akan ngejawab apa sebenarnya wujud asli dari One Piece But before we start the video, once again Mr.K wants to give a big shot to Arthur He is the most dedicated person to One Piece And finally he found what the One Piece is At last but not least, thanks for the welcome response so I can make this video Oke, buat yang belum tau, beberapa minggu kebelakang ini Salah satu Youtuber bernama Arthur The Library of Wahara Atau mungkin kalian lebih tau website yang namanya The Library of Wahara Ya, pemilik website yang nampilin banyak informasi yang berhubungan dengan One Piece Orang yang mungkin bisa kita sebut sebagai fans One Piece terniat Baru-baru ini nyeptain sebuah teori gila bernama The Ultimate Theory About The Identity Of The One Piece Sebuah teori yang di akhir nantinya ya Bakalan mengungkapin apa itu One Piece menurut Arthur Sayangnya video buatannya mungkin gak se-viral teori buatan Ohara dulu Tapi percaya deh sama Mr.K, kalau teori ini tuh bener-bener bakalan bikin kalian tertawa Sama seperti apa yang dilakukan oleh Goldie Roger saat menemukan One Piece Cuma seperti biasa ya, buat yang ngerti bahasa Inggris Ataupun yang gak ngerti juga boleh mampir dulu ke channel aslinya Arthur The Library of Ohara Atau kalau malas nyari channelnya ya Ketik aja The Biggest One Piece Theory Ever Made Itu judul aslinya Jadi tonton aja dulu sebagai bentuk kita menghargai karya orang lain Walau emang durasinya gak main-main sih Hampir 4 jam Tapi jelas gak gampang rek buat bikin video kayak gitu Butuh waktu, tenaga, riset yang gak main-main hingga akhirnya kebuat sebuah video Terus perlu digaris bawah ya Kalau Mr.K disini lebih fokus ke pembahasan apa bentuk dari One Piece itu sendiri Atau yang berarti kalau dari video Arthur itu di bagian 1 jam terakhirnya Tapi tenang aja ya Beberapa hal yang ngebingungin bakalan Mr.K jelasin sejelas-jelasnya So, tanpa banyak basa-basi lagi Kita langsung gas-kin aja ke kontennya gey Let's go Nah, pertama-tama Mr.K jelasin dulu awal mula atau alasan Kenapa Arthur ngebuat teori yang mengungkapin tentang wujud dari One Piece ini Kalau dari pengakuan Arthur sendiri ya Alasan dia ngebuat video The Biggest One Piece Theory Ever Made Bukan karena dia mengejar yang namanya popularitas Kekayaan apalagi kekuasaan Melainkan bagi Arthur dia memiliki sebuah mimpi Untuk bisa jadi orang pertama yang menemukan apa itu One Piece sesungguhnya Karena meski udah banyak teori, spekulasi, dan pendapat yang bisa kita temuin dimanapun Namun Arthur berpendapat Masih belum ada satu orang pun yang berhasil mengetahui apa bentuk dari herta itu sesungguhnya Karena menurutnya ya, untuk mengetahui apa herta yang ditinggalkan oleh Sang Raja Bajak Laut itu Kita perlu memahami serial One Piece itu sendiri Atau yang berarti harus mengetahui semua jawaban dari setiap rahasia besar yang ada di ceritanya Mulai dari memahami apa yang terjadi selama abad kekosongan Lalu kerajaan besar yang dikatakan oleh Dr. Clover Terus siapa itu Joy Boy? Apa itu senjata kuno yang memiliki kekuatan untuk membuat dunia? Belum lagi orang-orang yang menyandang ini Shelby Lalu apa itu The Inherited Will? Atau tekad yang diwariskan? Terakhir siapa yang akan membawa semua itu menjadi satu? Nah, dengan bisa menjawab semua hal itu Arthur berpendapat kalau semua misteri tersebutlah yang akan membawa kita kejawaban apa itu One Piece sebenarnya Hmm, mungkin sampai sini ada yang mikir atau bertanya Mister K, apa bedanya teori yang dibikin sama Arthur ini sama teori-teori lainnya? Uang, belum tentu juga kan teori dari Arthur ini bakalan tepat sasaran Ya, emang gak ada yang bisa dipastiin guys Kalau teori buatan Arthur ini 100% benar Tapi biar mister keingetin sama kalian Di salah satu perlombaan kuis sekitar tanggal 24 Oktober tahun kemarin Kalau gak salah ya Oda Sensei disana pernah bertanya sambil bercanda Tentang apa itu One Piece atau what is One Piece Sebagai sebuah pertanyaan buat kuisnya Ehm, meski terasa seperti sebuah candaan doang Tapi Oda Sensei bilang Kalau dia percaya Mungkin fans paling berpengetahuan luas tentang One Piece Bakalan bisa menjawab pertanyaan itu dengan benar Bahkan percakapan ini tuh pernah juga dipost sama akun Sandman AP di Twitter Jadi kalau gak percaya boleh kalian cek sendiri Nah, poinnya tuh Oda Sensei aja percaya Kalau orang yang memiliki pengetahuan luas tentang One Piece Bakalan bisa jawab apa itu One Piece Lalu kita sendiri tau lah Kalau Mas Arthur adalah fans terniat yang sampai bikin website The Library of Ohara Terus ngelakuin berbagai riset Bahkan sampai 5 tahun lamanya Buat bikin satu video teori ini Yes, kalian gak salah dengar 5 tahun lamanya Lalu jangan lupa dia sampai belajar bahasa Jepang Buat bisa memahami berbagai detail-detail kecil Waktu dia baca ulang setiap chapter One Piece berkali-kali Makanya teori buatan Arthur dari The Library of Ohara ini Pasti beda dari yang lainnya Next, fokus lagi ke pertanyaan Apa sebenarnya One Piece itu? Ya, pertanyaan ini pasti seenggaknya udah pernah kita tanyakan Satu kali pada diri kita sendiri Dan meski masih menjadi misteri terbesar Tapi Arthur ngerasa Kalau menurutnya Dia percaya Kalau dirinya udah berhasil menemukan apa itu One Piece Dan Arthur juga bahkan nambahin Kalau dia percaya Bahwa semua orang yang pernah membaca atau menonton One Piece Meski itu hanya bagian awal doang Alias cuma baca chapter 1 Mereka juga udah berhasil mengetahui Apa itu harta terbesar yang ditinggalkan oleh Sang Raja Bajaklau But seperti yang udah Arthur jelasin di awal Kalau sebelum akhirnya kita bisa mengetahui bentuk asli dari One Piece Ada beberapa hal yang harus bisa kita jawab terlebih dahulu Sejauh ini dalam pencarian kita terhadap harta Karun One Piece ya Seperti yang dikatakan oleh Sang Mantan Raja Bajaklau Harta yang ditinggalkan di pulau terakhir itu adalah harta peninggalan dari Joy Boy Menariknya Arthur berpendapat Kalau layaknya Roger dan Luffy Joy Boy dulunya adalah seorang bajak laut Dan dia merupakan Raja Bajaklau pertama Sebelum posisinya digantikan oleh Goldie Roger Namun berbeda dengan Roger yang mendapat titel Raja Bajaklau Karena telah mencapai pulau terakhir Arthur percaya ya kalau Joy Boy mendapatkan titel itu Karena dia telah mendirikan kerajaan besar yang mungkin kita ketahui sebagai kerajaan kuno Tapi menurut Arthur kata besar disitu gak cuma ngelambangin Kalau kerajaan itu hebat dan memiliki wilayah yang luas doa Lebih jauh lagi kerajaan besar atau The Great Kingdom memiliki arti Kalau kerajaan tersebut gak cuma terbatas oleh keberadaannya yang berada di suatu pulau saja Namun itu juga mencakup orang-orang atau teman yang ditemui oleh Joy Boy di perjalanannya Yang mana mereka masih menjadi bagian dari The Great Kingdom itu sendiri Atau simpelnya Arthur menganggap kalau mereka lebih cocok disebut sebuah kru bajak laut Jika dibandingkan dengan sebuah kerajaan Sampai sini mungkin kalian bingung dan punya banyak pertanyaan kan Makanya perkenankan Mr.K jelasin satu-satu Mulai dari orang atau teman yang bertemu dan menjadi aliansi dari Joy Boy Yang gak lain dan gak bukan adalah Kelan Kozuki, Marasukumings, Ras Manusia Ikan, Ras Sandian, Suku Kuja, Para Raksaksa, dan Ras-Ras lainnya Sementara untuk alasan kenapa Arthur merasa Joy Boy memiliki kesamaan seperti Luffy dan Roger Karena kita sendiri juga tahu kalau Oda Sensei sering menggunakan pola paralel untuk menghubungkan suatu karakter Bahkan sekarang aja kemungkinan paling besar Luffy adalah orang yang dianggap sebagai The Next Joy Boy Tapi kalau kita tarik lebih jauh ya Arthur merasa kalau semua impian Joy Boy tentang mencari kebebasan Diawali dengan keadaan yang dialami lingkungannya saat itu Joy Boy hidup di era dimana diskriminasi dan rasisme adalah makanan sehari-hari Sehingga kebebasan untuk beberapa ras pada saat itu pastilah cuma sekedar mimpi Well rasanya udah ada cukup banyak bukti mengapa rasisme dan diskriminasi bisa terjadi di dunia One Piece Namun Arthur sendiri memiliki sudut pandang menarik dimana dia merasa mengapa manusia bisa bertindak semena-mena kepada ras lainnya Well jawabannya adalah karena kekuatan ras manusia berada di populasinya Jumlah ras manusia yang banyaklah simpelnya Makanya dengan merasa menjadi mayoritas sehingga bertindak semena-mena kepada sang minoritas Hal yang mungkin kita sering jumpai juga di kehidupan nyata kan? Lalu di samping semua itu mungkin kalian masih bertanya-tanya Kenapa Arthur bisa berpikir kalau Joy Boy adalah seorang bajak laut Bukannya itu cuma cocok logi belakang Hmm buat kalian yang punya pemikiran kayak gitu Tenang aja dijelaskin kok alasannya Dan alasan kenapa Joy Boy bisa menjadi seorang bajak laut Tentunya hal itu berhubungan sama mimpinya Lalu dari mana kita tahu mimpi asli dari seorang Joy Boy Padahal terbatas banget kan informasi yang menyangkut Joy Boy sampai saat ini Coba ingat-ingat guys Di saat Dr. Clover pernah menjelaskan tentang The Great Kingdom Saat itu kita dikasih tahu kerajaan manusia atau yang sekarang menjadi pemerintahan dunia Merupakan lawan dari The Great Kingdom yang dipimpin oleh Joy Boy Menariknya disitu Dr. Clover menjelaskan Kalau pemerintahan dunia gak pernah takut sama The Great Kingdom itu sendiri Yang mereka takuti bukanlah fisik keberadaan kerajaan kuno saat itu Melainkan idealisme atau ideologi Atau gampangnya bagaimana orang lain memandang dunia yang ideal menurut mereka Nah Arthur ngerasa kalau cara memandang dunia yang ideal yang dipegang oleh The Great Kingdom Yang sangat ditakuti oleh pemerintahan dunia saat itu Merupakan cara pandang dari Joy Boy selaku pemimpinnya Dan cara pandang Joy Boy saat itu tentang bagaimana dunia ideal menurutnya adalah kebebasan Mengapa kebebasan? Karena pertama hal itu tentunya bertentangan sama dunia ideal menurut pemerintahan dunia Dimana mereka lebih menyukai perbudakan, melakukan sesuatu semena-mena Bisa memonopoli apapun semau mereka Intinya secara gak langsung mereka lebih suka menguasai sesuatu Di sisi lain menurut kalian sendiri tema apalagi yang bisa menggambarin serial One Piece hanya dalam satu kata Selain kata itu adalah kebebasan Seperti yang pernah diucapkan sangkar terutama kita Menjadi The First Man atau menjadi orang paling bebas di dunia Dan kalian tentu tahu jawaban untuk mencapai kebebasan atau mencari kebebasan Pasti semua orang pergi ke laut dan menjadi seorang bajak laut Maka dari itu, mengapa Arthur berani berpendapat Kalau Joy Boy dulunya adalah seorang bajak laut Dan kelak dia menjadi raja bajak laut dengan memiliki banyak sekali kru di seluruh penjuru dunia Dimana mereka semua berasal dari ras yang berbeda Karena Joy Boy tentu lebih menyukai kebebasan Sehingga diskriminasi pun perlahan-lahan mulai menghilang Dan seperti yang dicontohkan oleh para Yunko Dimana mereka semua terkadang memiliki suatu pulau sebagai area kekuasaannya Hal yang sama juga terjadi dengan kelompok bajak laut Joy Boy saat itu Namun sangking besarnya kelompok tersebut Orang-orang sampai menamai tempat mereka itu dengan sebutan The Great Kingdom Di samping itu, The Great Kingdom juga menjadi bukti nyata dari mimpi Joy Boy Dimana dia ingin hidup dengan bebas Sehingga Joy Boy membuat sebuah tempat dimana semua orang bisa hidup dengan bebas Tertawa dan berbesta sepuasnya Meskipun mereka semua berasal dari ras yang berbeda Joy Boy membuat The Great Kingdom bukan untuk tujuan ketenaran Kekuatan maupun kekuasaan Melainkan dia hanya ingin hidup bebas di dunia ini Namun kebebasan dari Joy Boy ini bukan semata-mata untuknya Kebebasan yang diingat oleh Joy Boy juga yaitu kestaraan ras Atau dimana setiap ras bisa hidup dengan tenang dan bebas tanpa perlu takut oleh siapapun Simpelnya, mimpi dari Joy Boy ingin membuat semua ras bisa tinggal di bawah matahari yang sama Atau to live under the same sun Hal itu juga jadi ngejelasin mengapa matahari menjadi simbol dari para aliansi Joy Boy Eh, gak cuma itu ya Bahkan kita mengetahui ada seseorang bernama Sun God Yang diketahui suka membebaskan para budak dan orang-orang lainnya yang terkena diskriminasi Makanya gara-gara itu, Arthur juga percaya kalau Sun God tak lain dan tak bukan adalah Joy Boy itu sendiri Arthur juga menambahkan kalau misi Joy Boy untuk menyatukan dunia dan menghancurkan Grand Line serta Red Line Untuk menghilangkan rasisme dan diskriminasi agar kebebasan bisa didapatkan Rencana itu disebut dengan terbitnya Fajar Dunia atau The Dawn of the World Untuk alasan itu pula, Joy Boy membutuhkan Ancient Weapon dalam tujuan yang ingin menciptakan kebebasan Karena demi untuk menghancurkan pembatas yang ada di dunia ini Seperti yang dijelaskan di cerita, kalau senjata kuno akan membawa kehancuran kepada dunia Tapi menurut Arthur, makna dari ungkapan itu adalah bukan dalam arti yang negatif Melainkan itu semua berarti untuk menghancurkan semua penghala yang memisahkan semua orang Yang mana hal itu menghentikan seseorang untuk bisa bergerak dengan bebas di dunia Lalu sementara ini kita baru mengetahui dua di antara tiga senjata kuno yang ada Poseidon digunakan nantinya untuk mengangkat kapal mewah yang bisa membawa para manusia ikan untuk pindah ke daratan Semua ini demi mimpi Joy Boy yang ingin semua orang bisa tinggal di bawah matahari yang sama Hal ini juga menjelaskan apa yang berada di ramalan Madam Charlie nantinya Dimana seseorang yang menggunakan topi jerami akan membantu menghancurkan pulau manusia ikan Namun yang sebenarnya terjadi adalah senjata kuno lainnya telah menghancurkan pembatas dari Red Line dan Grand Line Yang mana hancurnya bebatuan itu secara langsung akan menghancurkan pulau manusia ikan Akan tetapi dengan kekuatan Poseidon yang bisa mengendalikan Seeking Semua warga manusia ikan akan selamat karena mereka dipindahkan menggunakan kapal Noah Sedihnya semua hal itu gak bisa terjadi di era Joy Boy Sehingga seperti yang kita tahu ya di pulau manusia ikan terdapat satu batu poneglip Dimana Joy Boy meminta maaf secara langsung atas nama dirinya sendiri Arthur berpendapat kemungkinan hal ini terjadi karena gugurnya Putri Duyung atau Poseidon di era Joy Boy Karena perang yang terjadi dengan pihak kerajaan manusia Lalu kita yang tahu fakta kalau senjata kuno Poseidon hanya lahir several hundred years Atau beberapa ratus tahun sekali Yang mana menariknya istilah several hundred years merupakan istilah yang juga digunakan Untuk menjelaskan jarak antara abad kekosongan dengan masa sekarang Makanya Arthur berpikir kalau Poseidon hanya terlahir setiap 800 tahun sekali Hal ini juga ngejelasin kenapa Bajak Laut Roger gak bisa melakukan apa-apa Meski mereka udah berhasil menemukan One Piece Dan kalau kalian ingat Roger sudah bertanya terlebih dahulu ke Charlie kecil Tentang kapan kelahiran dari Poseidon Makanya mau kayak gimana pun Roger bertindak Dia bukanlah orang yang bisa meneruskan impian dari Joy Boy Yang ingin menciptakan sebuah kebebasan di dunia ini Menciptakan sebuah fajar di dunia Sehingga semua orang bisa hidup dengan setara dimanapun Sayangnya seperti yang kita ketahui Mimpi tentang bagaimana dunia yang ideal menurut Joy Boy itu harus sirna Karena mereka harus mengakui kekalahan mereka dari kerajaan manusia Atau pemerintahan dunia yang sekarang kita sebut Tapi meski begitu Joy Boy gak terlalu peduli Walau dia harus kalah atau mati sekalipun Karena Joy Boy percaya dengan yang namanya The Inherited Will Atau tekad yang diwariskan Buat lebih jelasnya sebenarnya konsep Inherited Will ini Udah pernah dijelasin lewat dokter hiruluk Di momen-momen akhirnya Dimana dirinya bilang seseorang akan mati jika mereka dilupakan Yang mana hal ini ngebuat jelas jika seseorang tidak dilupakan Maka tekad atau impian dari seseorang akan terus hidup Sama seperti impian dokter hiruluk yang dilanjutkan oleh dokter kureha Maka dari itu Joy Boy pun membuat yang namanya batu poneklip Agar mimpi yang dia miliki bisa tetap hidup Dengan harapan orang dari generasi selanjutnya akan bisa terus mengingat dirinya Dan suatu hari akan datang orang yang akan melanjutkan tekad dan mimpi dari Joy Boy Hal itu juga yang menjadikan alasan mengapa pemerintahan dunia yang menjadi musuh dari Joy Boy di masa lalu Selalu melarang semua orang untuk melakukan penelitian tentang apa yang tertulis di batu poneklip Karena sekali lagi seperti yang dokter clover bilang Kalau pemerintahan dunia takut sama mimpi atau cara pandang dunia yang ideal menurut Joy Boy Dan tentunya dengan keberadaan dari poneklip sebagai pengingat dari tekad milik Joy Boy Maka mimpi miliknya diteruskan dari satu orang ke orang lainnya selama berabad-abad lamanya Hingga akhirnya diwarisi oleh Goldie Roger Dan kemudian tentu saja saat ini tekad dan impian dari Joy Boy diwarisi oleh Orrbaka Senjo Tekad atau mimpi yang muncul dari diri Luffy sendiri Dimana dia ingin mengadakan pesta terbesar di dunia Ya mungkin sampai sini lagi-lagi kalian dibuat bingung Kenapa tiba-tiba mimpi dari Luffy adalah mengadakan pesta terbesar di dunia Guys Arthur berpendapat tentang mimpi Luffy seperti itu bukan karena dia gak punya bukti Malah sebaliknya cluenya ada kok Beliau menemukan sesuatu yang sangat menarik Dimana di chapter 585 Luffy terlihat meneriakan sesuatu Setelah S mengungkapkan kalau dirinya ingin membuktikan kalau hidupnya memiliki sebuah arti Sayangnya apa yang Luffy teriakan di depan S dan Sabu itu gak pernah diungkap sampai saat ini Karena di chapter itu momen dipindahkan agar kita gak mengetahui apa yang dikatakan oleh Luffy Satu-satunya hal yang diperlihatkan cuma reaksi dari S dan Sabu yang mendengar perkataan Luffy tersebut Hal itu tentunya ngebuat semua orang berpikir Kalau di momen itu Luffy hanya meneriakan mimpinya yang ingin menjadi seorang Raja Bajak Laut Namun hal itu tentu cukup janggal Mengingat mengapa momen tersebut harus disembunyikan Jika emang Luffy hanya menyatakan dirinya yang ingin menjadi Raja Bajak Laut Untungnya Arthur bisa menganalisa momen itu berkat beberapa petunjuk yang ada di chapter 966 Dimana Roger akhirnya mengatakan hal yang sama seperti yang Luffy katakan kepada Oden dan Shirohige Ya emang belum ada konfirmasi resmi yang bilang Kalau apa yang dikatakan oleh Oden di chapter 966 Sama seperti yang dikatakan oleh Luffy di chapter 585 Tapi anehnya momen teriaksi Sabu dan S dengan Oden dan Shirohige Kalau kita bandingkan ya memiliki persamaan yang aneh Keempatnya terlihat sama-sama menggunakan perband di dua area yang sama persis Oden memiliki perband di sekitar hidungnya Sama seperti Sabu Sedangkan Whitebird memiliki perband di atas dayi sebelah kanannya Sama seperti S Hal yang aneh bukan jika ini semua hanyalah kebetulan belaka Momen itu seperti Forsedo yang sangat jelas ingin Oden Sensei sampaikan kepada kita Kalau kedua momen itu adalah momen paralel yang sengaja dia ciptakan Agar kita bisa sadar kalau apa yang Roger katakan Sama dengan apa yang Luffy katakan di depan kakak-kakaknya Lalu apa yang Luffy katakan itu akhirnya terungkap di chapter 1000 Dimana di chapter itu S dan Yamato membicarakan tentang Luffy Lalu Yamato bilang kalau apa yang dikatakan oleh adiknya Luffy itu Sama dengan apa yang dikatakan oleh Roger yang tertulis di jurnal perjalanan milik Oden Menariknya di chapter 1000 juga terungkap Kalau apa yang dituju atau diinginkan Luffy baru bisa diraih saat dia sudah mewujudkan mimpinya Yang mana kita tahu mimpi Luffy adalah menjadi seorang raja becak laut Maka dari situ kita tahu kalau ada sesuatu hal yang ingin Luffy lakukan Namun hal itu baru bisa dia lakukan saat dia sudah menjadi raja becak laut Bukti lainnya kita sendiri tahu Seng sampai repot-repot datang ke pulau Sabaudi Untuk mengatakan ke Raelic kalau dia bertemu dengan seorang anak yang mengatakan Sesuatu yang sama dengan yang dikatakan oleh Captain Roger Dan clue yang bisa membawa kita buat ngetahuin apa yang dikatakan oleh Luffy Sebenarnya bisa diketahui di momen setelah Luffy menyatakan tujuan akhir setelah dia mencapai mimpinya Dimana setelah itu seperti yang kita tahu ya S mengajak Luffy dan Sabu untuk bertukar cawan sake Dimana hal itu menjadi simbol persaudaraan atau pertemanan Dan momen itu dipercaya oleh Arthur sebagai langkah awal dari S yang membantu adiknya Untuk mencapai tujuan terakhirnya Karena apa yang diinginkan oleh Luffy setelah dia menjadi raja becak laut Adalah bertukar sake dengan semua orang di seluruh dunia Atau dalam kata lain, apa yang dikatakan oleh Luffy adalah Aku ingin membuat pesta terbesar yang pernah ada di dunia Sampai sejauh ini pesta emang menjadi sesuatu yang selalu ingin dilakukan oleh Luffy kan Entah itu saat nakama baru bergabung Atau saat di akhir suatu arc saat dia berhasil menyelesaikan sesuatu Luffy selalu mengakhiri semuanya dengan pesta bersama semua orang Hal itu Luffy lakukan karena pesta Sarah gak langsung menyatukan semua orang Membawa semua orang dalam tawa ceria Dimanapun, siapapun, mau dari ras apapun Semuanya menjadi saling terhubung dan tertawa bersama Karena adanya sebuah pesta Contoh simpelnya, momen ini pernah ditunjukkan di akhir Akpang Hazard Dimana sebuah pesta terbukti bisa menyatukan angkatan laut dengan bajak laut Yang mana mereka semua harusnya saling bermusuhan Selain itu, bukti lainnya pernah diungkap di SBS volume 82 Dimana Oda Sinsi sendiri mengatakan Kalau aktivitas favorit dari Luffy selain berpetualang adalah berpesta Lalu bayangin aja ya Saat Jinbe baru datang di momen saat Luffy dan aliansi Wano Kuni ingin berperang Luffy masih sempet-sempetnya untuk bilang Kalau dia gak sabar buat bikin pesta terbesar setelah mereka berhasil mengalahkan Kaido nantinya Jika mengalahkan Kaido aja udah bisa dianggap sebagai sebuah pesta terbesar Gimana nantinya kalau Luffy udah berhasil menjadi seorang raja bajak laut Jika pesta di Axe Kaipi aja bisa menyatukan para ras Sandian menjadi satu Bayangin gimana pesta di akhir perjalanan Luffy Pastinya bakalan bisa menyatukan semua ras menjadi satu Dan menghentikan rasisme dan diskriminasi yang selama ini terjadi Dan menjadi penghalang bagi kebebasan semua orang Maka dari itu, mimpi sesungguhnya dari Luffy itu dipercaya juga sebagai mimpi sesungguhnya dari Joy Boy Karena kedua karakter ini emang saling mewarisi tekad yang sama Lagipula jika emang impian Joy Boy cuma menghancurkan Red Line dan Grand Line Lalu berharap semua orang tiba-tiba menyatu Bukankah meski secara fisik semua orang emang bisa bener-bener berkumpul bersama Namun tetap ada luka yang mebekas di hati semua orang yang sempat menjadi korban Maka untuk menyatukan hati dan jiwa dari orang-orang di seluruh dunia Joy Boy juga tentunya ingin mengadakan pesta terbesar Sehingga semua orang bisa saling terhubung dan dunia pun menyatu secara langsung Kegembiraan dan tawa akan terukir di wajah semua orang Dan hal itu tentunya bakalan membuat penderitaan dan kesedihan sirna seketika Namun seperti yang kita tahu Karena kekalahannya oleh kerajaan manusia di masa lalu Joy Boy gak bisa melaksanakan apa yang dia inginkan tersebut Dia gagal untuk menciptakan pesta terbesar yang bisa membuat semua orang bersatu Maka dari itu, agar seseorang nantinya bisa melanjutkan mimpinya tersebut Joy Boy meninggalkan harta karun yang bisa membantu menyatukan dunia Dan menghubungkan semua orang bersama-sama Sebuah harta karun yang benar-benar bisa menghubungkan dunia sebagai suatu kesatuan yang utuh Namun, satu pertanyaan Harta seperti apa yang begitu istimewa Sehingga bisa menyatukan semua orang dan membuat pesta sebesar itu menjadi kenyataan Nah, hal itulah yang sedang kita cari tahu saat ini Karena ada beberapa clue yang dipercaya oleh Arthur ditinggalkan oleh Oda Sensei Sehingga kita bisa menghubungkan segala sesuatunya Dan pada akhirnya bisa mengetahui apa itu One Piece atau harta yang ditinggalkan oleh Joy Boy Clue pertama, everything in this world atau semua yang ada di dunia ini Ya, menurut Arthur, perkataan Goldie Roger yang bilang Harta karunku, jika kau menginginkannya itu bisa menjadi milikmu Aku meninggalkan semua yang ada di dunia di tempat itu Pada awal mendengarkan ucapan sang mantan Raja Bajak Laut itu Kita mungkin gak ngira kalau penggalan omongan dari Goldie Roger itu sangat penting Faktanya ada satu momen yang bisa lebih menjelaskan ungkapan everything in this world Atau semua yang ada di dunia ini Yaitu di salah satu momen terpenting di serial One Piece Atau tepatnya saat Roger tertawa Hal yang sama seperti yang dikatakan Oden di jurnalnya Dimana pada hari itu saat kami Bajak Laut Roger berhasil sampai ke pulau terakhir We learn everything in this world atau kami mempelajari semua yang ada di dunia ini Secara gak langsung mungkin kalian akan mengira Kalau One Piece itu ternyata adalah pengetahuan tentang semua detail dari sejarah yang sesungguhnya Eits, tapi tunggu dulu Soalnya gak pernah ada satu momen yang pernah langsung menjelaskan Kalau ungkapan everything in this world itu mengacu langsung ke harta atau One Piece itu sendiri Maka harus digarisbawahi Kalau emang bener jika pulau terakhir bakal mengungkapkan pengetahuan tentang semua yang ada di dunia ini Tapi mungkin aja hal itu bukanlah bentuk fisik atau barang dari harta itu sendiri Melainkan pengetahuan tentang semua yang ada di dunia ini Cuma suatu bonus tambahan seperti yang dikatakan oleh Oden Namun mau kayak gimana pun Tetap aja seperti yang bakal kita lihat nantinya Hal ini bakalan terbukti menjadi petunjuk kunci Untuk memahami artis jati dari harta yang ditinggalkan oleh sang mantan Raja Bajaklau Lanjut, clue kedua Menurut Arthur yang bisa menuntun kita untuk menemukan bentuk fisik dari One Piece adalah Hitotsunagi no Daihiho Hmm, mungkin sebagian dari kalian masih ingat kalau penulisan One Piece dalam bahasa Jepang Atau lebih tepatnya, kalau ditulis dalam kanji One Piece bakalan dipaca Hitotsunagi no Daihiho Dan hal ini juga pernah dibahas dalam teori viral buatannya Ohara Bahkan Mr. K juga nge-remake-nya kan? Soalnya emang gara-gara penulisan bahasa Jepang Jadinya nyebabin suatu ungkapan bisa memiliki dua makna Namun hal ini jelas gak bisa dipahami oleh kita semua yang gak bisa bahasa Jepang Namun kesamaan dari Arthur dan Ohara adalah keduanya yang mempelajari bahasa Jepang Makanya mereka bisa mengerti dan nangkep beberapa hal yang gak dipahami sama pembaca yang gak bisa bahasa Jepang Nah, Arthur di videonya juga ngebedah ungkapan Hitotsunagi no Daihiho Mulai dari Daihiho yang dalam tulisan kanji bakalan bermakna Great Hidden Treasure Atau harta karun besar yang tersembunyi Namun menurut Arthur yang lebih penting adalah kata Hitotsunagi Karena secara tradisional di Jepang Hitotsunagi yang dibaca menjadi Hitotsunagi Memiliki arti something that is in single piece Atau sesuatu yang ada dalam satu bagian Yang mana kalau kita gabungkan dalam tulisan kanji Hitotsunagi Daihiho bisa diartiin The Great Hidden Treasure in One Piece Atau yang dalam bahasa Indonesia Harta karun besar terpendam atau tersembunyi dalam satu bagian Yang mana tentu terlalu jelas mengingat sampai sejauh ini One Piece yang kita ketahui memanglah sebuah harta karun yang ditinggalkan Oleh mantan Raja Bajak Laut sebelumnya But Arthur sendiri ngerasa kalau makna itu bukan terlalu jelas Melainkan memang seperti itulah bahasa Jepang Nyatanya malahan kata Hitotsunagi Gak ditulis dalam penulisan kanji Makanya Arthur sendiri berpikir Kalau kita gak bisa bener-bener tahu apa arti sebenarnya dari kata Hitotsunagi Selain itu Arthur ngerasa kalau bahasa Jepang memiliki banyak homophone Atau yang artinya kata yang diucapkan sama dengan kata lain Tapi sebenarnya punya arti yang berbeda Misalnya kalau di bahasa Indonesia Pakaian bagian bawah dari perempuan ditulis rock Sementara salah satu aliran musik ditulis rock Nah dua kata itu punya arti yang beda Tapi kalau kita sebutin emang terdengar sama Kata-kata kayak gitu ternyata banyak juga terjadi di bahasa Jepang Makanya contoh arti Hitotsunagi Yang tadi bisa berarti In One Piece Atau dalam satu bagian juga memiliki arti lain Jika kita pisahkan dua suku kata yang berbeda Contohnya adalah kata Hito Yang dalam bahasa Jepang berarti orang Sementara Tsunagi mengacu pada sebuah hubungan Yang bisa memiliki makna diikat seperti sebuah tali Tetapi hal itu juga digunain secara metafora Buat nunjukin ikatan yang mengikat orang menjadi satu Maka Hito Tsunagi menurut Arthur Bisa juga diartikan sebagai Suatu yang menghubungkan orang bersama-sama Well menariknya gak cuma itu Karena Hito Tsunagi juga bisa berarti One Sea at Peace Atau Satu Lautan Damai Karena kita tahu kalau kata Nagi bisa berarti laut yang tenang Karena gak ada ombak Hal ini juga bisa kita hubungkan sama pembahasan yang sering kita dengar Dimana Red Line dan Grand Line akan dihancurkan Dan barulah lautan akan menjadi satu Atau yang berarti mimpi dari koki mesung kita akan terwujud Yaps tepat sekali Hal Blue akan tercipta Dan disitulah dunia akan berubah menjadi One Sea Atau satu lautan yang menandakan sebuah era baru telah datang Well maksud dari semua arti dari ungkapan yang Arthur udah jelasin semua ini Dirinya pengen ngasih tau ke kita Kalau udah Sensei gak cuma ngebuat One Piece untuk terbatas dalam satu konsep Karena One Piece bisa merujuk ke dunia yang bersatu menjadi satu bagian setelah terciptanya Al Blue Atau bahkan itu bisa mengacu pada orang-orang di serial One Piece yang bersatu Dan akhirnya hidup di bawah matahari yang sama Seperti yang diinginkan oleh Joy Boy Terus terakhir Arthur berpendapat kalau di luar semua arti ungkapan Hitotsunagi One Piece juga mengacu kepada satu hal lagi Dan hal itu adalah Love Tale Atau Dongeng Atau kisah tau yang didengar oleh Roger Dan hal itu juga yang ngebuat Love Tale menjadi clue yang ketiga Arthur berpendapat kalau momen tertawanya Roger Sesampainya di pulau terakhir adalah salah satu clue terpenting Ya, momen ikonik di mana Roger tertawa di hadapan harta karun itu Yang sampai ngebuat Roger berkata Joy Boy, betapa berharganya harta yang kau tinggalkan What Love Tale Hal itu tentunya sangat penting baik bagi kita ataupun Roger Karena Roger sendiri aja sampai namain pulau terakhirnya itu menjadi Love Tale Lebih jauh Arthur ngerasa kalau cerita yang Roger temukan itu Ada hubungannya sama apa yang Odin katakan saat bilang Everything in this world Yang mana hal itu mengacu ke semua pengetahuan termasuk tentang abad kekosongan Tentang bagaimana orang-orang Joy Boy di masa lalu Namun sayangnya menurut Arthur Banyak orang yang salah mengira Karena kata Love Tale Maka orang selalu berpikir kalau itu harus sesuatu yang lucu Namun pada kenyataannya sesuatu seperti kesenangan atau dalam bahasa Inggris Joy Juga bisa ngebuat seseorang tertawa Semua itu jadi ngejelasin selain Roger meninggalkan harta karun Seperti yang dia omongin di kata-kata terakhirnya Dimana dia bilang dia ninggalin everything in this world Atau semua yang ada di dunia Atau dalam kata lain cerita yang ngebuat Roger tertawa itu Mengungkapkan sejarah sesungguhnya dari dunia ini Maka dari itu Arthur jadi berpikir Kalau hal seperti Albu atau menyatukan dunia Lalu Love Tale yang menceritakan tentang abad kekosongan Dan One Piece atau harta karunnya itu sendiri Semuanya itu ada dalam bentuk benda atau hal yang berbeda Sehingga Arthur berpikir Coba aja kita bisa mengetahui cerita atau kisah dari Love Tale Seperti apa yang dibaca oleh Goldie Roger Pastinya hal itu bisa menjadi kunci terakhir untuk menemukan One Piece itu sendiri Yang menarik saat orang-orang berpikir Kalau kita mungkin gak punya akses untuk bisa mengetahui atau membaca cerita yang sama Seperti yang Roger baca di pulau terakhir Arthur mengklaim kalau dirinya percaya dia mengetahui cerita itu Beliau merasa kalau selama ini Oda Sensei pasti telah menyembunyikan semua ini dalam cerita manganya Ngebuat kita semua bisa mengakses atau membaca Dan akhirnya bisa mengungkapkan misteri abad kekosongan Lalu yang jadi pertanyaan Dimanakah Oda Sensei menyembunyikan cerita yang bisa menjadi kunci untuk semua misteri dari One Piece? Hmm, untuk bisa ngejap pertanyaan itu Arthur ngerasa harus mencari tahu kapan Love Tale disebutkan di manga Cerita apa yang ngasih tahu detail kejadian yang terjadi di abad kekosongan Cerita apa yang udah ada sejak Joy Boy masih hidup Cerita apa yang bisa diturunkan seperti sebuah tekad Cerita apa yang kalau kita dengarkan bisa ngebuat semuanya tertawa Seperti yang dilakukan kru Roger saat membaca Love Tale Dan yang paling penting, cerita apa yang bisa digunakan di sebuah pesta Sebuah cerita yang bisa digunakan di pesta terbesar yang akan menghubungkan semua orang di dunia nantinya Bahkan secara gak langsung, cerita apa yang bakalan membuat seluruh fans One Piece di dunia ini tertawa sama layaknya Roger Guys, jawabannya tak lain dan tak bukan Cerita Love Tale itu adalah lagu Bings Sake Sebuah cerita anak ceria bernama Bings dengan kisah kerajaan hebatnya Sebuah cerita yang selalu dinyanyikan dan membuat semua orang tertawa Sebuah cerita yang dinyanyikan di setiap pesta untuk membantu menghubungkan semua orang Sebuah jawaban yang tepat ada di mata kita cuma gak kita sadarin Sebuah cerita yang menceritakan kejadian apa saja yang terjadi di abad Kokosonga Sebuah cerita yang memperlihatkan kebenaran dari dunia ini Dalam bentuk lagu yang menceritakan cerita tawa yang menyenangkan Ya, Bings Sake adalah lagu yang bahkan kita lihat di sepanjang chapter 967 Di momen sebelum Roger Pirate sampai ke Love Tale Di chapter itu kita diperlihatkan para kru dari bajak laut Roger yang lagi nyanyikan Bings Sake Tapi entah mengapa untuk suatu alasan verse atau bagian terakhir dari lagu itu hilang Namun Arthur sendiri berpendapat kalau mungkin sebenarnya bagian itu gak hilang Melainkan mudahnya ya, bagian atau verse terakhir dari Bings Sake Dinyanyikan saat Roger Pirate sampai di pulau terakhir atau di Love Tale itu sendiri Karena kalau kita perhatikan baik-baik Momen krokus dengan Odin yang saling menyilang tangan di bawah satu sama lain Bukankah momen seperti itu seringkali kita lihat di sebuah pesta saat mereka semua bernyanyi dan tertawa bersama Dan menariknya dalam bahasa Jepang kata Love Tale ditulis Waribanashi Atau yang mengacu ke sebuah cerita yang diturunkan secara oral Atau simpelnya cerita yang diturunkan dari mulut ke mulut Makanya menjadi sangat masuk akal kalau ceritanya ada dalam bentuk lagu Belum lagi dari perkataan Brooke juga yang mengatakan kalau lagu Bings Sake Udah dinyanyikan sejak dulu sekali oleh para bajak laut Hal ini menjadi bukti lain kalau lagu ini udah ada sejak dulu bahkan di masa White Century Apalagi kalau dari pengakuan Oda Sensei sendiri Sangking pentingnya lagu ini di SBS volume 50 Oda Sensei pernah menuliskan Kalau dirinya berharap lagu itu bisa tertulis di sejarah Dan diajarkan kepada generasi selanjutnya di sekolah Jepang Meski Oda Sensei tahu kalau hal itu sangat sulit Karena di dalamnya terdapat lirik yang membahas tentang Sake Namun tetap aja dalam hati kecilnya Oda Sensei memiliki harapan tersebut Oda berharap orang-orang bisa bernyanyi bersama menggunakan lagu Bings Sake Terus bukti lainnya Pernah diungkapkan oleh Niko Robin Onesan Dimana dia bilang kalau lagu itu membuat dirinya nostalgia Dan perasaan nostalgia sendiri pastinya membawa kenangan baik yang penting Namun ingatkah kalian kapan Robin memiliki pengalaman seperti itu? Karena sejak kecil dia sudah harus melarikan diri dan hidup memanfaatkan orang lain Seperti yang dikatakan oleh Ao Kiji kepada Luffy di awal pertemuannya Dimana disana Ao Kiji mengingatkan Luffy kalau mungkin dia akan dimanfaatkan Maka kemungkinan satu-satunya memori Robin yang indah adalah saat momen sebelum pelariannya Atau tepatnya saat momen dia dengan para orang-orang pintar di O'Hara Melakukan penelitian bersama-sama Ya Arthur berpendapat kalau perasaan nostalgia yang dirasakan oleh Robin Adalah mengacu ke momen saat Robin sedang bersama orang-orang O'Hara Dimana disanalah pertama kalinya Robin mendengarkan lagu Bing Sake Sehingga perasaan nostalgia muncul saat dia mendengarkannya kembali Namun satu hal yang gak boleh kita lupa Kalau orang-orang di O'Hara adalah orang-orang yang melakukan penelitian terhadap abad kekosongan Terhadap apa isi dari batu ponoglip Maka secara gak langsung ya Kedua hal itu menjadi saling berhubungan Apalagi Brooke menambahkan kalau lagu Bing Sake adalah lagu yang dinyanyikan di saat sedih maupun senang Maka sangat masuk akal jika lagu ini mampu membuat semua orang tertawa Karena pada dasarnya Bing Sake adalah love tale yang pada akhirnya akan membuat semua orang tertawa Sebuah lagu yang didalamnya berisi sebuah harapan Bahwa suatu hari nanti fajar akan tiba di dunia ini Sebuah lagu yang sengaja ditinggalkan oleh Joy Boy untuk membantu menghubungkan semua orang Ah, weits, mungkin bukti-bukti di atas masih gak cukup buat bikin kalian percaya Kalau lagu Bing Sake adalah love tale atau cerita Tawa itu sendiri kan Tapi tunggu sampai kita ngebongkar apa isi lirik dari lagu Bing Sake menurut Arthur Ayo, antarkan sakenya Bing, biarkan angin laut dan ombak membawa kita Di samping air pasang, matahari terbenam menjadi liar Burung-burung berkicau di langit sambil berputar Potongan lirik bagian awal itu aja menurut Arthur udah memberikan banyak sekali informasi penting Matahari terbenam menjadi liar bisa dianggap sebagai matahari yang tercipta Karena Joy Boy gagal menyatukan dunia ini Yang mana hal itu membuat malam panjang tercipta Atau lebih gampangnya hal ini menjadi simbol pemerintahan dunia yang mengatur dunia sekarang Karena kita tahu untuk sebuah era yang baru Ingkatan yang digunakan adalah terbitnya fajar Maka kebalikan dari terbitnya fajar adalah matahari terbenam Yang menjadi simbol apa yang terjadi saat ini di dunia One Piece Lanjut, gak terlalu jauh berbeda Air pasang bisa dimaknai era yang baru Dimana seperti yang kita tahu ya Jika air sedang pasang, maka ombak akan datang dengan sangat besar Seperti layaknya sebuah era baru yang datang Sebuah era bajak laut yang tercipta berkat ucapan terakhir dari sang mantan raja bajak laut Lalu ada juga kalimat Waukaku Torino Uta Yang diartikan Arthur menjadi Birds sing as they draw circle in the sky Atau yang dalam bahasa Indonesia bisa diartikan Burung berkicau sambil membuat lingkaran di langit Tapi kalau kalimat itu kita terjemahkan secara literal Maka itu akan memunculkan pertanyaan Burung apa yang berada di tengah lingkaran Dan seperti yang kita tahu Lambang dari Kelang Kozuki benar-benar memperlihatkan sebuah burung yang berada di tengah lingkaran Lalu jika emang benar, jika love tale yang dibaca oleh Roger di pulau terakhir adalah Bing Sake Maka jelas sudah kenapa Kelang Kozuki berada pada liriknya Karena mereka adalah orang yang membuat batu poneglip Atau dalam kata lain, mereka adalah orang yang memastikan Kalau hal yang diinginkan oleh Joy Boy akan diwariskan oleh seseorang melalui batu poneglip yang mereka pahat Lanjut ke vers selanjutnya Selamat tinggal kota pelabuhan Selamat tinggal kampung helemanku Bernyanyi bersama Don Nyanyian kapal berlayar Gelombang emas dan perak Mereka menyembur kembali berubah menjadi biru Kita akan membelah lautan Nah, vers bagian tersebut menurut Arthur menjelaskan tentang ucapan selamat tinggal ke kampung helemanku Atau lebih tepatnya ke Great Kingdom itu sendiri Kekalahan yang didirita dari pemerintahan dunia memaksa mereka harus pergi mengucapkan selamat tinggal Namun sambil mengucapkan selamat tinggal Seperti layaknya bajak laut rumbar Mereka bernyanyi dengan satu Don Dan lagu yang digunakan tentu saja lagu Bing Sake itu sendiri Lalu ungkapan Spread the Sea atau membelah lautan merupakan ungkapan yang sama seperti yang digunakan oleh Odin untuk merujuk ke peperangan di masa depan Nantinya ketika laut benar-benar terbelah karena Red Line dan Grand Line dihancurkan Lalu album akan tercipta oleh generasi selanjutnya Hal ini bahkan ditegaskan kembali di lirik selanjutnya yang bilang Kami bajak laut memecah lautan Badai datang dari langit yang jauh Ombak menari membunyikan gendera Jika kau kehilangan keberanian Nafas ini bisa menjadi nafas terakhir kalian Karena gak mungkin matahari esok tak akan terbit Bagian itu ngejelasin bagaimana sebuah badai sangatlah penting Sebuah badai yang akan tercipta oleh orang-orang yang memiliki nama di pada nama mereka Yang mana akan melanda seluruh dunia dan akhirnya mengakhiri konflik yang selama ini terjadi Kata ombak kembali disebutkan Dimana diikuti dengan ungkapan mereka akan mulai menari Hal ini kembali merujuk ke mereka penyandang nama D atau generasi baru yang akan membunyikan genderang Mungkin kalian mengira kalau itu mengacu kepada sebuah peperangan kan? Tapi seperti yang kita lihat di Ark Skypiea Genderang atau bunyi sebuah drum bisa menjadi tanda kedatangan sebuah pesta Dimana pesta itu akan datang setelah badai yang mengakhiri konflik ini Pada akhirnya seperti yang ada di lirik Fajar atau matahari gak mungkin gak terbit Ayo antarkan sakenya Bing Suatu hari nanti pasti terjadi Mimpi di sore hari Bayangan melambai sampai jumpa Yang mana tidak akan kita temui lagi Tapi buat apa kau merenung Jika esok malam bulan akan tetap ada Vers ini menjelaskan tentang inherited will yang udah kita bahas sebelumnya Dimana orang hanya akan mati ketika mereka dilupakan Tetapi hal itu berarti selama mimpi mereka diingat oleh orang lain Maka orang itu gak akan pernah mati Dari situlah bisa disimpulkan jika mimpi orang gak akan pernah berakhir Dalam hal ini mimpi di sore hari Yang berarti mimpi sebelum matahari terbenam Atau pertanda sebuah malam akan tiba Hal ini akan dirubah oleh mimpi dari orang-orang Joy Boy Yang nantinya akan mengantarkan fajar di suatu hari nanti Sedangkan kata bayangan yang ada di lirik Melambangkan orang-orang yang udah pergi Orang-orang yang gak akan pernah kita temui lagi Tapi buat apa kita termenung atau bersedih Karena matahari esok akan muncul Dan orang-orang yang udah pergi akan tetap selalu teringat Ungkapan bulan malam atau Nightmoon Adalah ungkapan yang digunakan Toki pada puisinya di kata-kata terakhirnya Maka dalam konteks Toki Dia menggunakan kata Nightmoon Atau bulan malam untuk mengacu kepada Odem Namun ungkapan itu juga bisa berarti Orang-orang yang telah pergi atau mati Sebagai sebuah representasi Kalau mereka yang mati sebelum fajar tiba Tapi seperti yang disebutkan di lirik Bulan malam atau Nightmoon akan tetap ada Karena konsep Inherited Will Yang udah kita bahas tadi Selama orang itu masih dikenang atau diingat Maka orang itu tetaplah hidup Dan seperti yang udah dikatakan di sepanjang serial ini Bahwa fajar akan datang Dan cahayanya bahkan akan disampaikan ke orang-orang yang telah mati terlebih dahulu Lalu sekali lagi kita diingatkan di lirik terakhir Kalau pemikiran atau ideologi Dimana gak peduli siapapun kamu Kita semua akan berakhir seperti tulang Karena pada akhirnya kita semua akan mati Tapi hal itu bukanlah masalah selama kita dikenang Dan akhirnya lagu itu ditutup oleh kata-kata ikonik yang digunakan oleh Roger Untuk menggambarkan cerita yang dia ketahui di pulau terakhir itu Ayo antarkan sakinya Bing Ayo bernyanyi dengan satu Don Lagu dari laut Gak peduli siapapun kau Kita semua akan berakhir seperti tulang berulang Sebuah cerita tau yang tidak pernah berakhir dan selalu diwariskan A never ending ever wondering love tale Jelas sudah Bing sake adalah cerita tau itu sendiri Bahkan dalam liriknya tertuliskan langsung Semua yang ingin kita ketahui tentang abad kekosongan Sebuah cerita yang menceritakan semua yang ada di dunia Sebuah cerita yang menceritakan apa yang terjadi kepada Joy Boy dan teman-temannya Sebuah cerita yang memberitahu apa impian dari Joy Boy Dan apa yang akan terjadi di masa depan ketika seseorang berhasil menemukan One Piece Jadi jika kita pecahkan kode dan merangkum setiap lirik di lagu Bing sake Maka lirik lagu itu akan menceritakan kisah lengkapnya seperti ini Ayo kita pergi untuk mengantarkan sake Bing Matahari terbenam dan kerajaan kita akan segera berakhir Tapi lagu ini akan dilestarikan oleh klan Kozuki Kita harus mengucapkan selamat tinggal pada kampung halaman kita Namun suatu saat kita akan membelah lautan dengan menghancurkan Red Line dan Grand Line Badai D akan datang Seperti sebuah era baru Tapi gak mungkin sebuah fajar tidak akan datang Mimpi kita sebelum matahari terbenam akan terjadi suatu hari nanti Mereka yang telah meninggal akan melambai pada kita Tapi kenapa harus bersedih? Karena mereka yang telah pergi akan tetap ada di sana besok saat fajar terbit Mari bernyanyi tentang satu fajar Lagu tentang Albu Karena bahkan jika kita mati Kita semua akan tetap hidup selama mimpi kita dikenang Sama seperti cerita Tawa yang tidak pernah berakhir dan selalu mengembarai ini Lagu ini diakhiri dengan Tawa yang nyaring dan gembira Sebuah horus dari lagu ini secara literal adalah sebuah Tawa Tawa yang selalu berhubungan dengan bajak laut Hal itu dikarenakan ini adalah Love Tale Yang selalu membawa Tawa saat mereka semua menyanyikannya Namun karena Love Tale ini sudah menceritakan secara detail hampir semua misteri yang kita ingin ketahui Lalu jika demikian Maka tersisa satu pertanyaan terakhir Apakah semua ini akan mengungkapkan apa itu One Piece yang sesungguhnya? Ya mungkin sampai sini beberapa dari kalian sudah ada yang bisa menebak Jika harta karun yang ditinggalkan oleh Joy Boy Untuk bisa membantu menciptakan pesta terbesar yang pernah ada di dunia ini Maka gak ada harta karun lain yang cocok selain Sake Ya, Sake itu sendiri adalah One Piece Sebuah hal yang sudah digunakan oleh Luffy dengan S dan Sabu untuk menghubungkan mereka semua menjadi keluarga Bahkan S sendiri di momen saat pertukaran Sake itu Dia mengatakan sebuah kata Tsunagi Yang mana kata itu juga ada dalam ungkapan Itu Tsunagi Yang berarti di momen itu S ingin memberitahu Kalau Sake adalah sesuatu hal yang digunakan untuk menghubungkan orang menjadi satu Di sisi lain Di budaya Jepang sana ya Sake juga udah menjadi bagian yang penting Selain membuat orang menjadi satu Sake juga menghilangkan penghalang sosial yang tercipta Karena ketika semua orang sedang minum Mereka semua menjadi setara Well, bahkan gak perlu jauh-jauh mengerti berapa pentingnya Sake di budaya Jepang Karena di One Piece itu sendiri kita udah dikasih lihat Bagaimana Sake menjadi sangat penting Karena dengan Sake ya Kita bisa mengikat seseorang yang gak memiliki hubungan darah Menjadi keluarga Hal itu udah dibuktikan oleh hubungan kakak dan adik yang dimiliki oleh Luffy Es dan Sabu Belum lagi Luffy juga memiliki ritual sendiri Dimana saat dia kedatangan nakama baru Hal pertama yang dilakukan adalah berpesta Dimana di setiap pesta selalu ada Sake yang saling bertukar Dan lagi-lagi hal itu menunjukkan bagaimana sebuah hubungan terbentuk Bagaimana mereka akan menjadi teman selamanya Sebuah hubungan yang tercipta karena Sake Maka dari itu apa yang telah menunggu Luffy di pulau terakhir Hal yang menjadi harta yang ditinggalkan oleh Joy Boy Tak lain dan tak bukan adalah Sake Yang nantinya akan digunakan oleh Luffy untuk membuat pesta terbesar yang pernah ada Sehingga semua orang bisa bersatu dan mereka pun bisa tinggal di bawah matahari yang sama Saat itu Roger terlalu cepat datang ke pulau terakhir Karena salah satu Ancient Weapon yaitu Poseidon belum terakhir Sehingga salah satu rencana untuk menghancurkan Red Line dan Grand Line Gak bisa dilakukan Yang mana artinya lautan belum bisa disatukan menjadi All Blue Maka dari itu Roger pun gagal untuk menciptakan sebuah pesta terbesar yang pernah ada Karena semua orang masih belum terbebas dan belum bisa bersatu Jadi seperti yang dikatakan oleh Queen Otohime Kalau kita semua tinggal menunggu Joy Boy yang baru datang Dan dia yang bakal membimbing Poseidon nantinya Yang mana berarti Monkey D. Luffy yang menjadi the next Joy Boy lah Yang akan menggunakan harta karun yang ditinggalkan oleh Joy Boy itu Untuk bisa membuat pesta terbesar di dunia Yang mana nantinya hal itu akan membuat semua orang bisa tinggal di bawah matahari yang sama Dan rasisme atau diskriminasi pun akan terhapus berkat kebebasan yang terbentuk Lalu pada akhirnya jangan lupa Kalau serial One Piece adalah cerita tentang bajak laut Yang mana gak ada harta lain selain sebotol sake Sebagai harta terbaik seperti cerita-cerita bajak laut terdahulu Maka dari itu Arthur ngerasa gak ada hal lain yang lebih cocok untuk menjadi harta karun dari One Piece Selain sake itu sendiri Lalu seperti yang kita udah bahas Kalau udah sensei udah memperlihatkan harta itu tepat di depan mata kita Karena sejak chapter 1 dimulai Sejak saat Luffy bertemu dengan Sanks dan terinspirasi untuk membuat pesta terbesar yang pernah ada Sejak saat itu kita diperlihatkan bajak laut akagami yang sedang berpesta Menariknya bahkan konflik pertama yang digunakan untuk memulai serial One Piece adalah konflik dimana sekelompok bandit datang ke sebuah bar karena menginginkan sake Dan apa yang dilakukan oleh Sanks guys saat itu Sanks menawarkan satu botol sake kepada Higuma sebagai cara untuk menawarkan pertemanan Sayangnya saat itu Higuma memilih untuk menolak sake yang ditawarkan oleh Sanks karena dia menginginkan semuanya untuk dirinya Gara-gara hal itu juga seperti yang kita ketahui Sanks merespon apa yang dilakukan oleh Higuma dengan tertawa Soalnya saat itu Sanks tahu betapa bodohnya seseorang yang ingin memonopoli sake Karena pada dasarnya sake dibuat untuk dibagikan Karena sake digunakan untuk membantu menghubungkan semua orang hingga pada akhirnya semuanya bisa tertawa bersama Ya ternyata sudah sejak awal Oda Sensei memberitahu kepada kita bentuk asli dari One Piece itu sendiri Bahkan gak cuma di momen awal aja Oda Sensei memperlihatkan sake tepat di depan mata kita sebagai harta One Piece sesungguhnya Karena ternyata di semua momen ikonik yang kita tahu Oda Sensei pasti selalu menyelipkan sake di momen itu Perhatikan oke Misalnya aja momen yang udah kita bahas tadi Momen Luffy es sabu yang saling bertukar sake sebagai langkah pertama bagi Luffy untuk memujudkan mimpinya Lalu di chapter 100 saat para kru topi jirami akhirnya mau memasuki lautan Grand Line Mereka di momen itu meneriakan mimpinya masing-masing sambil menaruh satu kakinya di atas barel sake Sebuah momen yang nantinya diparalelkan di anime saat mereka menunda bersulang untuk kedatangan Jinbe di Wanokuni Terus di Drum Island saat Dr. Hiruluk menyampaikan konsep pelarisan tekat Apa yang Dr. Hiruluk lakukan setelahnya? Dia meminum satu gelas sake Hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Dr. Kureha dimana dia juga meminum satu botol sake sebagai simbol mewarisi tekat dari Dr. Hiruluk Lalu kalau kalian masih ingat sama momen Bilami yang mengejek Luffy di Pulau Jaya Di momen itu Bilami berkata kalau One Piece itu gak ada Bahkan Bilami menambahkan kalau orang bodoh gak akan menyadari kalau harta itu berada di sekitar mereka Di momen itu ya Bilami mengatakan itu Di sana kita bisa melihat banyak sekali botol sake Dan berarti benar apa yang dikatakan oleh Bilami Kalau orang bodoh gak akan menyadari jika harta itu berada di sekitar mereka Gak cukup sampai disitu Setelah Luffy dan kawan-kawan pergi meninggalkan Bilami Dia langsung disambut oleh Kurohige yang sedang tertawa sambil mengatakan kalau mimpi seseorang gak akan pernah berakhir Dan sambil mengatakan itu Apa yang dilakukan oleh Kurohige guys? Ya membanting segala sake ke tanah Sebagai simbol kalau mimpi seseorang atau mimpi Luffy untuk mendapatkan One Piece itu benar adanya Lalu di flashback Skypiea kita diperlihatkan Nolan dan Kalgara yang bisa saling terikat hubungan melalui sake Dengan sake keduanya meski berasal dari ras yang berbeda bisa terhubung satu sama lain dan tertawa bersama-sama Momen yang mana nantinya di akhir art Skypiea kita diperlihatkan sebuah pesta besar Dimana semua orang bertukar sake dan berpesta bersama-sama Di Sabaudi saat Raelic membicarakan tentang kematian Roger di depan para kru SHP Dia bilang di hari kematian Roger dia gak pernah tertawa melebih hari itu Dia gak pernah menangis melebih hari itu Bahkan dia gak pernah minum melebih hari itu Semua hal itu dilakukan oleh Raelic Dengan tujuan untuk menghargai kematian dari kaptennya Dengan harapan seseorang akan meneruskan atau mewarisi tekad dari Roger Karena seperti yang Roger katakan kepada Raelic di pertemuan terakhirnya Roger bilang kalau dirinya gak akan mati Lalu masih di art yang sama saat Luffy kehilangan teman-temannya karena diterbangkan oleh Puma Di momen yang menyedihkan itu satu-satunya yang bisa Luffy ingat adalah kenangannya bersama nakaman yang sedang berpesta dan bertukar sake sambil lagu bing sake diputar sebagai latar di momen itu Lanjut di momen sebelum kematian Shirohigi Sebelum dia mengatakan kata-kata terakhirnya Di sana Shirohigi mengingat momen saat dia bertukar sake dengan Roger Dimana setelah itu kita tahu kalau Shirohigi meneriakan kalau One Piece itu benar-benar ada Terus di akhir Akderes Rosa saat armada besar Luffy terbentuk dari beragam ras berbeda Di momen itu mereka memutuskan untuk bertukar sake dalam bentuk yang formal Namun seperti yang kita tahu hal itu ditolak oleh Luffy Karena yang Luffy inginkan bukanlah menjadi bos Luffy hanya menginginkan bertukar sake dalam keadaan setara yang mana pada akhirnya mereka melakukan hal itu Lanjut di Ark World Cake Island Luffy bilang kalau dirinya gak bisa menjadi Raja Bacak Laut tanpa keberadaan Sanji Bukan hanya karena Sanji adalah temannya Luffy Tapi coba kita pikirkan lebih jauh Apakah sebuah kebetulan kalau Luffy selalu menginginkan koki dan musisi di dalam krunya Karena kalau kita lihat dua posisi itu adalah posisi terpenting dalam sebuah pesta Dimana seorang koki dibutuhkan untuk menyediakan makanan dan sake Sementara musisi dibutuhkan untuk memainkan Bing Sake Yang mana akhirnya mereka semua akan terhubung menjadi satu Lalu di chapter 967 juga Selain sebelum Roger Pirates berhasil mencapai pulau terakhir mereka menyanyikan lagu Bing Sake Tapi tepat setelah berhasil mencapai pulau terakhir mereka semua berpesta Bahkan untuk sekali lagi ya Roger dan Raelic terlihat bertukar sake di chapter itu Lanjut di momen sebelum eksekusi Oden dilakukan Oden bilang kalau dia gak peduli orang lain akan melupakannya Karena udah ada sebagian orang yang akan ingat Atau lebih tepatnya para bawaan Oden yang akan selalu ingat akan dirinya maupun mimpi dari Oden Sehingga secara gak langsung Oden sendiri akan terus hidup Menariknya setelah berbicara itu Oden bilang Kalau dirinya dimaksudkan untuk menemani satu bagian sake Maka Oden ngerasa hal itu cocok baginya Maksudnya di momen itu Oden secara langsung ngedeskripsiin dirinya Sebagai sesuatu yang menjadi pendamping dari One Piece of Sake Karena pada kenyataannya di dunia nyata Oden adalah makanan yang sering dimakan bersamaan dengan sebotol sake Makanya Oden ngerasa kalau dirinya adalah pendamping dari sake Yang mana sake adalah One Piece itu sendiri Dan bukti terakhir yang dimiliki oleh Arthur adalah momen Yamato dan Es Yang saling bertukar sake sambil membicarakan mimpi dari Luffy Dimana itu ada di chapter 1000 yang berjudul Straugh Head Luffy Cuma menariknya chapter 1000 diisi oleh satu potongan color spread yang belum lengkap Dimana bagian lainnya berada di chapter 999 yang memiliki judul The Sake I Blew While Waiting For You Atau yang artinya Sake yang kubuat sambil menunggumu Lalu jika kita satukan maka judul yang tercipta akan menjadi The Sake I Blew While Waiting For You Straugh Head Luffy Atau yang artinya Sake yang kubuat sambil menunggumu Luffy Sitobi Jerami Nah dalam konteks chapter itu mungkin judul tersebut adalah sebuah kalimat yang dikatakan oleh Yamato Karena seperti yang kita tahu Yamato telah lama menunggu kedatangannya Apalagi kalau kita perhatikan Ark Wano itu gak lebih dari Luffy yang mewarisi mimpi atau janji dari S Namun jika kita lihat lebih luas lagi Arthur menganggap yang berbicara di judul chapter 999 dan 1000 adalah Joy Boy sendiri Yang bilang One Piece The Sake I Blew While Waiting For You Straugh Head Luffy Atau yang artinya One Piece Sake yang kubuat sambil menunggumu Luffy Sitobi Jerami Mungkin inilah maksud sesungguhnya dari Oda Sensei kenapa chapter 1000 sangatlah amat spesial Bukan karena cerita momen epic yang ada di dalam panelnya Tapi Oda Sensei sudah ngasih tahu ke kita secara langsung lewat foreshadownya What is it? Terima kasih telah menonton!